Hai selamat sejahtera sekali lagi bertemu di video ini dan kali ini saya ingin menunjukkan tentang bagaimana mengeluarkan duit oke daripada wallet Bitcoin jadi daripada Bitcoin transfer fokabank jumlah Bitcoin tersebut yang akan menjadi duit kita duit Malaysia Oke sekarang ini ini adalah antara muka bagi dompet saya dan lagi tadi tengok disini ada home ada explorer ada bulat dan file selesai akan pergi ke sini tekan saja dan jumlah duit Malaysia yang terkumpul daripada Bitcoin ialah ini ini ya Rp25.88 ataupun Rp25.88 Oke jadi untuk itu tekan saja yang ini Oke ini adalah Bitcoin lain-lain so ada baik-baik maksudnya kita baik-baik sel selain sen ke dompet yang lain dan ini adalah resip terima Oke jadi ini adalah balance bagi eh dengan jumlah Indonesia Rp25.88 oke caranya ialah sel sel-sel Oke kita sel-sel saja disini tekan sel dan choose the currency you want to sell for jadi di sini ada ringgit Malaysia ini btc Eterum Litecoin so kita pilih yang inilah kita kan saja yang ini dan di sini see how much the coin you want to sell Oke jadi tekan saja Max ini ada jadi Max lah kan kosong 0.01.0529 jadi btc Oke jadi tekan saja next Oke sel btc 0.01.0529 ya ini bukan nih oke you sell btc ini oke kemudian you receive 25 ringgit 43 sen oke you receive ini sell dan saya receive oke confirm confirm ok mission success you sell btc 0.001.056 dan tentannya oke sekarang btc itu sudah sudah tidak ada sudah disini oke sold nah selesai ya ini sudah sold jadi sekarang kita pergi ke kredit ini sedulah ini sekarang saya ada ini sekarang saya ada ini dan saya tekan ini oke sekarang ada withdrawal Oke 25 ringgit 43 sen ada fee ada ada dia punya yuran lah kalau sudah bayar so saya tekan withdrawal sudah di convert ke 20 ke sudah di kemudian menjadi duit Malaysia 25 ringgit 43 sekarang kan withdrawal oke tekan saja lah oke ini saya sudah set melayan banking berhad adbank jadi ini saya sudah set ini account saya ya tekan saja ini nah how much do you do you want to withdraw to melayan banking berhad nah inilah jadi tekan saja max ada 25 ringgit 43 sen oke withdrawal oke tekan saja next next withhold emat mi Peking NDR emat MYR 25 33 to melayan banking okay I think you spend 25.33 withdrawal fee so pulau sen harness Venezuela seatunya ditolak daripada pembayaran Oke I uran pengeluaran eh 10 sen jadi saya terima 25 ringgit rated striple Lexen so confirm you have insufficient balance for the request amount please take note of the adjust withdrawal video confirm mission successful year withdrawal MYR Rp 25.43 Rp 25.43 so tekan dan adakah dia sudah ditelak ya so mungkin mengambil masa dalam tidak pasti berapa masa sob saya ini pertama kali mengeluarkan duit begini so saya akan update lagi video inilah oke dia tidak akan tolak terus-menerus dia ada proses ada proses tertentu mungkin satu atau dua hari lah kalau sampai mungkin tidak lama lagi lima minit ke satu jam kan tidak tahu begitu caranya untuk kita mengeluarkan duit daripada kita punya wallet di luno ya oke don't break kita tekan saja 25 ringgit sending ok MYR Rp 25.33 sending to my bank Rhaad biar my bank Ciro ok jadi pending oh ya pending masih pending ya pending pending available available balance 25.43 nah jadi masih pending so saya akan update nanti oke oke kita sambung lagi video untuk pengeluaran pengeluaran uang daripada luno ke bank ya bank oke jadi kalau kita tengok dompet saya sekarang ini berlaku selepas dua hari ya oke yang ini jumlah di sini sudah sifar kosong yang ini sudah kosong yang ini juga sudah kosong oke kalau kita klik ini pun sudah kosong oke jadi sudah masuk a fee yuran 10 cent untuk membayar pemindahan tersebut oke oke jadi kalau kita klik juga ini BTC ini pun sudah sold ok so BTC ini jumlahnya O MYR MYR 25.43 ok so ini adalah sudah di send ke bank ok dan sekarang mari kita cek adakah betul-betul sudah masuk uang ini di bank ya jadi kita bagi cek adakah berapa berapa jumlahnya oke ini tidak menerima uang itu ya sekejap sekejap oke sudah di send ini Rp25.43 ok jadi kita cek di bank sekarang oke teman-teman ini adalah catatan di bank yaitu pada 4 Mei 2021 yaitu kemarin ada satu pemindahan ada satu pemindahan ya transfer yaitu yang ini yang diterapkan kemudian jumlahnya kita tinggal di sini Rp25.33 sepatutnya sepatutnya Rp25.43 tetapi sudah ditolak Rp10 untuk ayuran pemindahan jadi tinggal Rp25.33 ok ini adalah bukti dimana Bitcoin ini adalah boleh menjadi sumber pendapatan bagi kita ok nah dia boleh jadi income pasif lah untuk yang mahu mencubur dalam bidang ini ok jadi jangan ragu-ragu kalau mining Bitcoin ini boleh dibayar ok Bitcoin ini juga boleh ditransport ke bank ini adalah bank bank apa ini MiBank ok MiBank itu ok sekian dan terima kasih ok 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 ok